Kita belajar tentang sudut berseberangan di dalam atau sering juga disebut dengan sudut dalam berseberangan Mari kita pahami apa yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan Terdapat dua buah garis yang berwarna biru dan sejajar Kedua garis sejajar tersebut dipotong oleh garis lain yang berwarna coklat Akibatnya terbentuk beberapa daerah sudut Dalam hal ini, kita fokus dulu pada sudut dalam berseberangan Perhatikan, ini ada di dalam garis Kedua garis ini ada di dalam Garis yang lain juga sama-sama di dalam Mereka ini dua buah sudut sama-sama di dalam Tapi, berseberangan Kenapa berseberangan? Karena dibisahkan oleh garis yang berwarna coklat Sehingga disebutlah ini Dua buah sudut berseberangan di dalam Atau sudut dalam berseberangan Sudut dalam berseberangan nilainya sama besar Nah, untuk lebih memahami Misalkan, sudut yang pertama ini disebut sudut A Dan nilainya adalah 5x dikurangi 10 Dan sudut B Dan sudut B Dan nilainya adalah 3x ditambah Akan kita cari berapa besar sudut A Ataupun sudut B Karena kedua sudut ini adalah sudut dalam berseberangan nilainya sama besar Kita tulis sudut A sama dengan sudut B Sudut A 5x dikurangi 10 Kita ambil dari sini Dan sudut B 3x ditambah 20 Ini dia Nah, dalam hal ini Untuk menentukan nilai X Inilah yang sedangkan operasi bentuk aljabar Nah, untuk lebih memudahkan Kita gunakan istilah perpindahan ruas Unsur yang mengandung X Kita gabungkan ke ruas kiri Dan yang mengandung bilangan konstanta Kita taruh di ruas kanan Tapi dengan satu syarat Jika berpindah ruas Berganti dan tidak Perhatikan 5x dikurangi 3x sama dengan 20 ditambah 10 Sejenak Bapak jelaskan kenapa bisa seperti ini 5x tetap di ruas kiri Tapi 3x yang ada di ruas kanan Kita pindahkan ke ruas kiri Menjadi negatif 3x Karena sebelum berpindah 3x ini bertanda positif Setelah pindah ke kiri menjadi negatif 3x 3x berpindah ke ruas kiri Di ruas kanan tinggal 20 Nah, negatif 10 ini Kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi positif 10 Oke, mudah-mudahan paham Sehingga diperoleh 2x sama dengan 30 Tentu 2x ini adalah Hasil pengurangan dari 5x dikurangi 3x Dan 30 ini adalah Hasil penjumlahan dari 20 ditambah 10 Sehingga diperoleh nilai x sama dengan 15 Agar lebih paham Kenapa x 15 x sama dengan 15 diperoleh dari 30 dibagi 2 Oke, jadi nilai x sama dengan 15 Sekarang kita cari besar sudut A Karena x sama dengan 15 Maka besar sudut A adalah 5 x 15 dikurangi 10 Kenapa demikian? Kenapa 5 x 15? Perhatikan besar sudut A adalah 5x dikurangi 10 X-nya adalah 15 Sehingga ditulis 5 x 15 dikurangi 10 Kita lihat hasilnya 5 x 15 75 Dan diperoleh hasil akhir Sudut A 65 derajat Yaitu hasil pengurangan dari 75 dikurangi 10 Tentu nilai B juga hasilnya 65 derajat Tapi prosesnya berbeda Nilai sudut B adalah 3 x 15 ditambah 20 3 x 15 tentu Karena 3x ditambah 20 X-nya diganti 15 Oke Kita lihat hasilnya 3 x 15 45 Sehingga diperoleh Sudut B 65 derajat Yaitu 45 ditambah 20 Oke Satu soal sudah kita bahas Untuk lebih memahami Mari kita lihat Contoh yang lain Nah, perhatikan Seperti soal tadi Kita ganti angkanya Nah Terdapat sudut A Besarnya x ditambah 40 Dan sudut B adalah 4x dikurangi 20 Mari kita tentukan nilai A Dan seolah ini Mari kita tentukan Besar sudut A dan sudut B Dengan cara yang sama Tentu Besar sudut A Sama dengan besar sudut B Sudut A X ditambah 40 Dan sudut B 4x dikurangi 20 Mari kita lihat Perpindahan ruas 4x ada di ruas kanan Kita pindahkan ke ruas kiri Menjadi negatif 4x Setelah 4x berpindah ke ruas kiri Tentu di ruas kanan Tinggal negatif 20 Positif 40 ini Kita pindahkan ke ruas kanan Menjadi negatif 40 Gak mudah dipahami Kita lihat hasilnya Negatif 3x sama dengan negatif 60 Nah, disini kamu harus paham 1x dikurangi 4x Hasilnya negatif 3x Negatif 20 dikurangi 40 Hasilnya negatif 60 Sehingga nilai X Negatif 60 dibagi negatif 3 Negatif bagi negatif Tentu hasilnya positif Sehingga diperoleh X sama dengan 20 Karena nilai X 20 Maka sebesar sudut A adalah X ditambah 40 Tentu X nya kita ganti dengan 20 Nah, berapakah besar sudut A 60 derajat Yaitu 20 ditambah 60 Berapa besar sudut B? Sudut B tentu 60 Hanya prosesnya berbeda Sudut B itu 4x dikurangi 20 X nya 20 tentu ini 4x 20 dikurangi 20 4x 20 adalah 80 80 dikurangi 20 60 derajat Oke? Oke Inilah sudut berseberangan di dalam Kita lihat bagaimana sudut berseberangan di luar Atau disebutlah sudut luar berseberangan Kita lihat-lihat Nah, sudut B ini ada di luar Sudut Q juga ada di luar Tidak di dalam Mereka sama-sama di luar Dan berseberangan Karena dibatasi oleh garis berwarna soplak Sehingga kedua sudut ini disebutlah Berseberangan di luar Atau sudut luar berseberangan Sudut luar berseberangan juga nilainya sama besar Sehingga sudut B sama dengan sudut Q Sudut B adalah 4A Sudut Q di 5A dikurangi 30 Mari kita lihat proses perpindahan Nah, 5A ini positif kan Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif di 5A Karena 5A pindah ke ruas kiri Yang tinggal di ruas kanan hanya negatif 30 4A dikurangi 5A tentu hasilnya negatif 1A Tapi cukup ditulis negatif A Sehingga negatif A sama dengan negatif 30 Berapakah nilai A? Nah, nilai A tentunya adalah Negatif 30 dibagi negatif 1 Ingat, ini adalah negatif 1A Cuman cukup ditulis negatif A Negatif dibagi negatif menjadi positif Sehingga nilai A 30 Karena nilai A sama dengan 30 Nah, ini nilai A Maka sudut B adalah 4A Kita tulislah 4 kali 30 Sehingga B adalah 120 derajat Berapakah besar sudut Q? Besar sudut Q tentu 120 Prosesnya yang berbeda Sudut Q 5A dikurangi 30 5 kali 30 Ingat karena A sama dengan 30 5 kali 30, 150 Dikurangi 30 Sehingga sudut Q 120 derajat Oke, demikianlah Sudut berseperangan di luar Dan sudut berseperangan di dalam Inilah menjadi tugas latihan Silakan dikerjakan Dengan sungguh-sungguh Selamat belajar Sukses selalu Terima kasih kerana-singguh